Pada tahun 2017 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari memberikan bantuan hewan ternak berupa sapi gaduhan kepada masyarakat. Namun sayangnya dari 114 sapi gaduhan yang akan didistribusikan kepada enam kelompok tani, sejauh ini baru 54 ekor sapi yang diterima dinas terkait dari pihak rekanan CV Minang Fodia. Padahal batas kontrak pengadaan sapi tersebut berakhir hingga 30 November. Menanggap pihak tersebut, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Nurdin Sitanggang, mengatakan sisa pengadaan sapi yang belum didistribusikan oleh pihak rekanan yakni berjumlah 60 ekor sapi dan hingga saat ini belum juga diterima oleh Dinas Peternakan. Pihaknya masih memberikan waktu hingga 24 Desember. Jika pihak rekanan hingga batas waktu yang ditentukan tak kunjung mendistribusikan sisa sapi yang belum didistribusikan tersebut, maka kontrak rekanan akan diputus dan terancam di blacklist. Pirdana Trio, Jambi TV